Intro Intro Halo guys, selamat kembali lagi di Lezmotor Live Channel dengan gue Mike dan kalau kalian bisa lihat nih ya toko-nya Lezmotor ini lagi kosong, karena memang setelah hampir 3 bulan kemarin itu kita WFH alas work from home terus apa lagi ya? DFH, delivery from home jadi memang waktu itu sempat 3 bulan itu memang hampir 3 bulan ini workshop memang tidak beroperasi karena kita memang kerjanya dari rumah ngirim-ngirimnya itu dari rumah nah sekarang kita udah mulai pelan-pelan sedikit-sedikit kita kembali lagi untuk membuka workshop tapi memang untuk sekarang ini sistemnya masih sistem appointment, jadi kalau kalian yang suka DM di WA, eh suka DM di IG terus suka WA nanya gitu eh Lezmotor tuh udah buka belum sih? jadi kita memang masih sistem appointment jadi kalau kalian memang butuh sesuatu atau butuh ada pemasangan atau apa kalian langsung WA aja mendingan gitu ya nanti kita bisa aturkan appointment dengan beberapa protokol kesehatan lah gitu ya jadi bagaimana kabar kalian semua? semoga kalian semua sehat-sehat selalu tidak kekurangan apapun gitu ya selalu bahagia selalu menjalani masa-masa sulit seperti ini gitu ya kita disini semua bareng-bareng menjalani jadi hari ini ini adalah New Normal jadi New Normal Garage Vlog gitu jadi gue akan mulai kembali untuk meng-vlogin motor-motor apa aja yang lagi dipasang di Lezmotor ya dengan sistem protokol kesehatan New Normal ini gitu jadi selama New Normal ini kita udah mulai buka, kita udah beraktifitas jadi apa aja yang akan kita pasang-pasang yang apa aja yang kita vlog-in nanti gue akan vlog-in disini gitu ya jadi ini sistemnya kayak garage garage jadi kayak vlog-vlog bengkel gitu lah gitu jadi apa aja yang kita pasang hari ini jadi kalau kalian memang penasaran hari ini kita akan ada 3 motor gitu ya yang akan kita pasang, kebetulan kita udah appointment dan sudah janjian dan lumayan semua, hari ini kebetulan adalah 250 semua gitu jadi apa aja yang kita pasang, apa aja yang akan kita eksekusi langsung aja yuk, segera kita ke bengkel let's go ya guys, ini kita ada di bengkel Lezmotor ini juga pasukan sudah siap udah nungguin, hai nah ini pertama-tama gue akan ini dulu yang ini ada Ninja 250 FE ya ini memang Ninja yang nggak pernah bosen-bosennya akan selalu dimodif gitu, nah apa aja yang akan kita modif hari ini dimodif ini, kalau pertama kalian lihat nih ini ada kenal potnya kita mau ganti dengan R9 R9 ini adalah New H2 Series Titanium ini ada yang Titanium yang ringan jadi akan kita ganti, ini sebelumnya kenal potnya pakai virus, virus nah jadi ini yang kita ganti dengan R9 yang Titanium, yang H2 nanti kita juga akan soundcheck pastinya lalu ada beberapa perintilan kecil nih kayak Hagernya Carbon, lalu filter Veroxnya businya sama pelindung kenal potnya ya, jadi ini dia Ninja 250 FE nya nanti akan sudah kita eksekusi ya oke nah lalu yang kedua ini ada Ninja yang all new Ninja 250 FE 2018 nah ini warna hijau ganteng juga, lalu ini apa yang kita pasangkan kebetulan, kebetulan pemiliknya ini, Bro Rizky kepengen pakai Ohlin steering damper ada Ohlin steering damper kalau pasang steering damper harus ada bracketnya lalu mau ganti engine ice dan selang radiator juga ya supaya lebih sukunya lebih stabil nggak terlalu panas lalu ini ada tank pad untuk kanan kiri filter Verox cover radiator dan down pipe grill sama pro guard carbon yang gold pastinya ini dia, lalu akan segera kita eksekusi ya jadi ditunggu aja lalu kita itu masih menunggu satu buah motor lagi lagi OTW kesini itu adalah CBR 20RR nanti gue pasang apa aja nanti gue juga akan update seperti ini oke guys so stay tune di new normal garage vlognya Rizmotor bye jangan lupa guys sambil ngopi tapi kalian lagi nonton jangan lupa untuk ngopi harus ada kopi yang tujuh tetap seru yang tujuh dan Oke guys, ini dia Kenal pot yang lainnya Untuk Ninja 250 FI Ini adalah yang titanium Siap kita pasang guys Oke, sekarang untuk airline yang baru Sudah dapet DB Killer ya guys Jadi DB Killer ini bisa dipasang Untuk sedikit meredam suaranya Halo, Pak E Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini dia motor berikutnya Adalah CBR20RR Bad Oke, ini dia Ini akan kita eksekusi juga Kita pasang juga Apa aja yang akan dipasang? Ditunggu saja ya guys ya Lalu, let's go Pasien perkanya sudah masuk belakang gue Ini adalah CBR20RR Milik Brodion Jadi apa aja yang akan dipasang? Langsung aja kita cek ya First yang pasti adalah Akrapovic Ini ya, kenal pot The best Banget Akrapovic yang karbon Slip on-nya Pipanya kita pakai pipa full system Yang titanium yang blue Punya lace motor Hmm Bakal jadi keren banget kan pastinya Di CBR ini Lalu ada ACOS atau clutch Warna hitam Lalu RNG-RNG parts-nya nih Juga banyak Ada frame sliders Dan cover radiator Eh, sorry Denpa grill Kalau cover radiator Dia sudah terpasang Sama windshield MRA Oke guys Sudah gak sabar Pengen di eksekusi Let's do it Oke guys Ini jadwal polo event tadi Nah, ini sudah mulai terpasang pipanya Pipa titanium Yang sekali ya guys Pasian pertama sudah selesai Ini adalah Ninja 250 FI Jadi seperti yang gue bilang Hari ini adalah 250 cc day Hari motor 250 cc Ya Jadi ini pertama adalah Ninja 250 FI Sudah kita ganti Tadi pertama kan gue udah bilang Bahwa dia ganti kenal pot R9 H2 titanium Gitu ya Itu highlight-nya Jadi nanti gue juga akan soundcheck Ini kita juga lihat dulu motornya Jadi Yang hari kita ganti adalah Ini R9 H2 titanium Ini adalah salah satu Apa ya Bisa dibilang kenal pot Yang memang best seller banget Yang banyak banget dibeli Karena memang selain Bentuknya oke Bagus Suaranya pun juga cukup ngebas ya Kalau yang R9 H2 ini Dan sekarang juga sudah dapet DB killer guys Jadi bisa dipasang DB killer Nah lalu kelebihan dari H2 ini Adalah karena ada carbon ini nih Heat shieldnya Jadi membantu Kalau kaki kita posisi disini Kalau kena ini tuh Jadi gak terlalu panas Karena carbon kan Memang gak kena panas Dan ujungnya pun juga sudah carbon Lalu ini pake Exos slider Dari WR3 Lalu jauh lo padang juga pake WR3 Ya guys Ini dia R9 nya Ini pipanya juga titanium Nanti kalau titanium Lama-lama dia akan jadi warna biru Ya Lalu Kita ganti juga sebenarnya filter Sama busi Cuma kan filter sama busi di dalam ya Jadi tadi Kayaknya gue gak sempet Nge-rekam Filter sama busi di dalam Oke guys Jadi langsung aja Kita sound check ya Oke guys Gue juga hampir lupa Ini dia sudah mengganti Hager Pake punya carbon-carbon parts Ya rapi Bagus banget Itu jadinya Sebelumnya Dia pake itu Apa sih nih Swing arm cover ya Hager arm cover Diganti pake dengan Hager nya Carbon Tetap Nice At set Itu jadinya Nah guys, pada vlog hari ini Gue juga pengen mereview dan juga Unboxing, ini adalah sebuah kenal port Kalau kalian bisa lihat ini akrapovic Tapi akrapovic ini kan, kalau tadi kita pasang ke CBR Jadi yang ini itu Pesanan khusus untuk Honda Vario Vario 150 Jadi Vario juga gokil banget Ini gila banget pesan akrapovic Untuk Vario 2020 Tapi yang perlu kasih tau adalah ini sebenarnya bukan proses untuk Vario Jadi memang ini adalah dibuat pipanya Untuk supaya bisa PNP ke Vario 2020 Kita unboxing dulu ya Ini ada klemannya, dudukkan untuk Dikenal potnya Lalu Ini ada Semacam airbag, nah ini adalah pipanya ya guys Tuh, jadi ini adalah Yang dipesan sama pemiliknya yang ada di Makassar Nah ini, ini adalah pipa birunya Nah ini ada Brand carbonnya Carbon-carbon parts ya Jadi ini akan plug and play ke Honda Vario 2020 Ini pun juga sudah di mall Pas untuk Vario 2020 Nah ini, pipanya warna biru Kokil ya, kayak CBR yang tadi tuh Pipanya warna biru Oke Ini kita taruh dulu Lalu untuk slancernya Nah ini dia Slancernya Nah ini dia Ini slancernya Nah slancernya kita pakai punya CBR 250 double R Ini slancernya Oke Lalu kalau kita sambungkan Dia akan jadi seperti ini Sebentar ya Pas juga tangannya Ini sudah PNP Tinggal pasang begini Sek Langsung PNP ke Vario 2020 Ini gak gue masukin dulu Takut nanti lecet soalnya Nah ini udah PNP untuk Vario 2020 Gitu guys ya Ini akan segera kita kirim ke Makassar Jadi thank you bro atas pesanannya Langsung juga kita kirim ke Makassar Nanti kalau udah fotonya terpasang Nanti akan masuk ke video ini juga Oke guys Ini dia review berikutnya Thank you Reviewnya dari Carbon Carbon Parts Kalau original Carbon Carbon Parts Harus ada logo Carbon-nya ya guys ya Ini dia Keren banget Akan kita kombinasikan dengan The Best Exhaust in the World Akra Profit Oke guys Ini dia proyek berikutnya Nah oke guys Ini dia CBR20R-nya Sudah selesai Tapi belum pasang fairing Karena gue pengen ngasih liat Ini Viva Birunya tuh Ya gila Keren banget Liat tuh ya Ini dia Viva Birunya By Carbon Carbon Parts Plug and Play Langsung untuk Slip On CBR Ini kita pake kan CBR Kena potnya Akra Popic Yang Slip On Gimana guys Keren kan Lalu ini juga Ada frame sliders RNG Buat sekali Lalu depannya udah kita pake ini juga Downpipe grill Dari RNG Supaya melindungi pipa titan di memburu itu Jadi supaya gak lecet nanti Oke Lalu Ini juga ada pake wind seal MRA Yang clear Sama Aco Sato Oke Langsung aja kita sound check ya Ayo Bapak Rizky Langsung di sound check dulu Ya disitu aja loh Ya Jadi kali ini yang Mengeber adalah Bapak Rizky Yuk Sip Ke hardan baskal ya guys ya Oke Sekarang kita kembalikan ke pemiliknya Nah guys Dan untuk pencet keakhir Dari hari Senin itu adalah Pemasangan steering damper Di Ninja 25021212 Nah kita mau mengucapkan Terima kasih banyak Jangan terus mempercayakan motor kalian Kelis motor Dan jangan lupa Kalau kalian mau ke les motor Bisa langsung hubungi kita disini Ya Dan jangan lupa untuk selalu like Share dan subscribe This motor youtube channel Dan gue akan ketemu kalian lagi Di New normal garage vlog berikutnya Thank you guys Gue Mike And I'll see you again tomorrow Stay safe Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih boleh menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.